Halo teman-teman, inilah situasi kondisi pasar unggas kecamatan Kutu Arjo, Kabupaten Projo. Pada hari ini, Kamis ya, ini merupakan Hamin Dua Lebaran, di mana pada hari Kamis ini, pasar kecamatan Kutu Arjo ini merupakan hari pasaran ya. Jadi ini situasi pasar Wiro Taman, kecamatan Kutu Arjo ini cukup ramai pembeli. Cukup ramai penjual, mulai dari penjual ayam, penjual entok, penjual bebek, dan penjual unggas-unggas yang lain. Ini situasi sangat ramai dari pagi, mulai dari jam 7, setengah 7, sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 ini selalu ramai. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana kondisi situasi pasar atau kondisi harga entok di pasar Wiro Taman, kecamatan Kutu Arjo ini. Apakah harganya turun atau harganya melambung ya, naik, atau seperti apa. Baik teman-teman, berdasarkan pantauan saya di pasar Wiro Taman, kecamatan Kutu Arjo ini, bahwa memang harga unggas ya, harga entok ini mulai merangkak naik ya teman-teman. Jadi, di pasar Wiro Taman ini, harga entok untuk basor ini, kisaran mulai dari 200 ribu rupiah sampai dengan 250 ribu rupiah per ekor. Nah, ini untuk basor-basor yang memang sekalanya cukup. Ini, saya kira harga ini cukup bagus ya, cukup bagus, dan saya kira menguntungkan perternak ya. Jadi, tapi begini, berdasarkan pemantauan saya, memang kondisi pasar di pasar Kutu Arjo ini memang tidak seramai di postingan-postingan. Ini pasarnya sangat luas, tapi keberadaan stand untuk penjualan entok ini jumlahnya terbatas. Masih kalah dengan stand atau tempat-tempat penjualan ayam, bebek. Ini, pasar-pasar ini memang mayoritas yang jual itu ayam. Ayam tidak hanya ayam kampung, tapi juga ayam daging, juga ayam afkir petelur ya, ayam merah. Ini sangat banyak di sini. Jadi, ini dari sisi populasi di pasar, populasi unggas di pasar kecamatan Kutu Arjo ini, untuk entok masih relatif sangat sedikit ya, masih kalah dengan ayam, masih kalah dengan bebek ya. Nah, ada pun untuk harga entok ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk entok basur harganya kisaran Rp250.000. Kemudian untuk betina, betina yang hidupkan ya, yang siap sembelih itu, harganya kisaran Rp100.000 untuk yang lokal. Nah, ada pun untuk harga ayam merah ini memang cukup mahal. Ayam merah ini tadi saya tanya-tanya itu harganya kisaran Rp65.000. Kemudian untuk bebek afkir ya, untuk bebek afkir itu harganya sekitar Rp75.000. Cukup mahal. Karena untuk kelas bayahnya ya, kelas bayah magelangan, ini tadi saya nanya harganya sekitar Rp95.000 per ekor. Jadi, memang, ya namanya lebaran ini memang harga-harga naik ya. Permintaan barang naik, kemudian pasokan, apa, stok barangnya juga terbatas sehingga membuat harga naik. Tapi, berdasarkan penuturan dari para pedagang, meskipun saya nanya tadi di pedagang harga entok ini relatif naik ya, Rp250.000. Tapi, jumlah peminat atau jumlah pembeli di pasar Wirotaman Kecamatan Kutatsoe ini belum begitu ramai. Jadi, yang dagang memang sudah ramai, tapi yang beli itu belum begitu ramai. Para pembeli relatif masih mencari ayam, mencari bebek. Ada pun untuk yang mencari entok itu belum begitu banyak. Nggak tahu ini, padahal ini hari hamin dua pasaran di kecamatan sini. Saya nggak tahu apakah memang masyarakat di Kecamatan Kutatsoe dan Kabupaten Projoe ini untuk membeli entok tidak lagi tergantung di, atau tidak lagi membeli di pasar tradisional, melainkan langsung membeli ke peternak. Kemungkinan seperti itu, karena postingan-postingan Facebook ya, di grup-grup Facebook peternak entok itu relatif sangat banyak itu teman-teman yang memposting entok basur ya, yang dijual dengan variasi harga yang berbeda-beda. Dan komennya saya lihat juga sangat banyak. Kemungkinan bahwa tidak begitu ramai pembeli di pasar tradisional di Wirotaman ini juga terpengaruhi oleh, atau dipengaruhi oleh kondisi pasar online yang ada di Facebook maupun di tempat-tempat online yang lain. Gitu mungkin teman-teman pantauan singkat dari saya, situasi pasar Kecamatan Kutatsoe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.